Hello man, jadi ini adalah roster Manpower Ini contoh dari roster Agustus 2023 ya bulan ini Contohnya Oke, disini kita bekukan ya Biar hari dan tanggalnya tidak ikut bergerak Seperti ini contohnya Disini ada bagian yang di group ya Seperti ini, kalau ditekan Disini ada crewnya apa, staff atau maintain Atau team maintain atau team A2B Atau team DT seperti itu ya Disini ada nick karyawannya Nomornya, nama, atau posisinya apa Oke Jadi disini judul, disini ada Seng Red D ini artinya penunjuk bahwa Di tanggal serbu, tanggal merah Ini RD di tanggal 17 Di tanggal 17 RD berarti Red Day apakah benar Kita cek disini ya Set Tanggal 17 Agustus Hari kemarin kan RI Benar Agustus ini aja nih Agustus cuma di tanggal 17 Oke Kita lihat tanggal yang lain Nggak ada Benar ya Disini ada hari Dan disini tanggal Dan disini untuk Apa tuh Tanda bahwa karyawan ini masuk siang Atau masuk malam Atau lagi off ya Kalau masuk siang Tandanya D Itu D ya Kalau N itu malam Misalnya dirubah nih ya Dari sini sampai sini N Oke, dia otomatis berubahnya Warnanya berubah Kalau N itu jadi warna hijau Kalau alpha dia warna kuning Kalau izin dia warna Kuning pudar Seperti ini Oke Tentu saja kalau off warna merah Dan Jika cuti Warnanya font merah Dan Feelnya Merah pudar Oke Jadi disini tinggal setting aja Sudah otomatis ya Tanda-tandanya Seperti ini Oke Lalu dilihat di bawah ini Ini sudah menyesuaikan Sampai di atas Misalnya Sip siang ada berapa orang Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Benar ya Malam 1 Off 0 Tidak ada off ya Tanggal 1 nih Cutinya 1 nih 1 orang Di tanggal 1 Totalnya 9 1 sampai 9 Benar ya Seperti itu seterusnya Nah dan disini ada Untuk Persanan achievement dari karyawan ya Maksudnya Serapa banyak sih presentasi dia masuk atau hadir kerja Jadi ini presentasinya Yaitu juga dalam pengurangan dari cuti Off, izin, dan alfaya Misalnya ini off nya 2 kali Cuti nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Off Off lagi Berarti Tingkat Kehadirannya adalah 77% Yang ini 90% Karena cuma alpha Alpha ini bukan cuma ya Ini sudah Tanda buruk ya Untuk manajemen Alfa 90% Nah ini kalau Nggak ada Tibur Nggak ada off Nggak ada ijin Nggak ada cuti Misalnya pool Tapi nggak mungkin juga Ini contohnya aja sih Dia bakal jadi 100% Yang itu tidak mungkin terjadi ya Karena sebulan tuh Kalau settingannya 13 hari kerja Satu kali off itu Biasanya ada off 2 kali Atau sampai 3 kali Tapi biasanya 2 kali sih off nya Seperti itu Disini kita lihat Bisa lihat tingkat kehadirannya Dan yang tadi adalah Tombol Untuk cek Cek tanggal merah ya Oke Sampai di bawahnya Seperti itu juga Tinggal dilihat aja Monitoring bagian sini Kalau ada yang alpha Ditandain alpha Ijin Tandain ijin Kalau ada yang cuti Tandain cuti Seperti itu Oke bye bye Selamat menikmati Sampai, selamat menikmati